saya akan mengisahkan bagaimana politik gereja yang begitu kejam atau pemimpin organisasi gereja dia berusaha menyebak setiap hamba-hamba Tuhan dia berusaha menyebak hamba-hamba Tuhan ini dengan apa? dengan wanita dengan wanita Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Iwan Vila, viral ditemukan kembali pernyataan yang menggemparkan seorang pendeta menyampaikan betapa di dalam gereja itu ada sebuah praktik dan politik yang sangat busuk jadi maksudnya ketika si pemilik denominasi ini membenci pendeta yang dia miliki pendeta yang berada di bawah si pemilik denominasi itu biasanya si pendeta akan dijebat dengan perempuan bukan saya yang ngomong tetapi pendeta yang berikut saya sampaikan ini ngomong nah Sahabat Iwan Vila mungkin Anda sudah beberapa kali familiar nonton di mana ada seorang pastur atau romo digerebek di dalam gereja ketika sedang melakukan sesuatu dengan wanita tapi kalau misalkan Anda tidak tahu video yang mana berikut saya tampilkan videonya cicak 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 di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk haf enggak ditangkap ditangkap? enggak kenapa? kalau ditangkap cicaknya jatuh kok bisa jatuh? kan tangannya gak tegangan dinding oh iya ya? iya kan? cicak cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk haf enggak ditangkap ditangkap? enggak kenapa? kalau ditangkap cicaknya jatuh kok bisa jatuh? kan tangannya gak tegangan dinding oh iya ya? iya kan? iya kan? cicak cicak di dinding biong biong nah itu adalah video yang saya maksud di mana di video panjangnya kemudian dua insan itu tadi akhirnya digerpek oleh para jemaatnya nah sahabat wanvila ternyata praktik-praktik curang dan culas di dalam gereja itu dibongkar sendiri oleh pendeta yang saya tidak tahu siapa namanya tetapi inilah orangnya dia berkesaksian bahwa di dalam pendeta itu ketika si pemilik denim sudah mulai benci kepada pendetanya maka biasanya pendeta itu kemudian dijebak dengan perempuan mari kita simak bersama kesaksiannya saat ini akan berbicara kita melanjutkan selanjutkan mengenai politik gereja part 3 wah sudah part 3 ya ya disini kita mengisahkan kita sharing saling sharing menceritakan apa yang terjadi jadi memang hal ini sebenarnya kita tidak menutup mata dan banyak hamba Tuhan sebenarnya tahu di bagian saat ini di konten saat ini saya akan mengisahkan bagaimana politik gereja yang begitu kejam begitu sadis dimana ketika dia mau menggeser mau menyingkirkan seseorang hamba Tuhan maka dia harus melakukan cara-cara yang tidak patut sebenarnya caranya apa? caranya terkadang dari pemimpin gereja atau pemimpin organisasi gereja dia berusaha menyebak setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam organisasinya tersebut saya tidak menyebut organisasi mana ya saya tidak menyebut gereja mana saya tidak menyebut organisasi mana jadi memang hal ini terjadi dan banyak korbannya dan saya yakin Bapak Ibu Saudara yang tergabung di dalam organisasi ini pasti tahu ini kita mengisahkan tentang perbuatannya saja tetapi dimana tempatnya jangan tanya saya jangan tulis juga di komentar Pak dimana gitu jangan ya kita tetap menjaga kita tetap melindungi tetapi di konten ini saya mengupas membahas supaya ayolah kita memperbaiki diri ayolah kita fokus mengajak umat untuk dapat memiliki pribadi yang serupa dengan Yesus jadi kita harus sadar ini politik yang saat ini yang akan saya ceritakan yang akan saya kupas adalah bagaimana organisasi gereja atau pemimpin gereja dia selalu menjebak hamba Tuhan terkadang kalau hamba Tuhan ini sudah tidak disukai dia ingin singkirkan dia ingin deser atau ingin dipetik kemaskan dia berusaha menjebak hamba-hamba Tuhan ini dengan apa? dengan wanita kalau ini hamba Tuhannya pria dia kirim wanita-wanita untuk menggoda untuk menghampirinya oh masa si Pak Pendeta seperti itu masa si gereja seperti itu bapak ibu saudara boleh percaya boleh tidak tetapi ini fakta dan banyak hamba-hamba Tuhan di dalam organisasi ini pun mengetahuinya jadi banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dijebak dengan dikirim wanita-wanita yang notabene mungkin agak sedikit nakal agak sedikit binal untuk menggoda untuk menggait supaya hamba Tuhan ini jatuh sadis ya seharusnya kan sebagai pemimpin gereja tidak melakukan hal-hal seperti ini justru seharusnya dia mendidik menjaga melindungi tetapi faktanya bukannya mendidik bukannya menjaga bukan melindungi malah dia mencobai dengan apa? mengirimkan lawan jenis menggodanya bapak ibu saudara sehebat apapun pendeta itu sehebat apapun hamba Tuhan itu dia masih hidup dengan daging ingat roh penurut tapi daging itu lemah dan di satu sisi hamba Tuhan ini kalau dia juga tidak pintar dan tidak pandai menjaga dirinya menjaga kekudusannya menjaga kesuciannya ya pasti jatuh pasti tidak mungkin tidak justru makanya disini saya mengajak ayo buat setiap rekan-rekan hamba-hamba Tuhan siapapun juga ya baik bapak ibu saudara para pendeta atau mungkin jemaat Tuhan aktivis ya kita jaga jaga dari apa? ya jagalah pergaulan kita biasanya kan kita terlalu mudah diajak nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi bareng ya kongko-kongko cerita-cerita gak gosip nah ini hati-hati terkadang ini juga menjadi celah bukan tidak boleh ya kita bersosialisasi bukan tidak boleh kita di dalam berteman tetapi kita harus lihat lah manfaatnya apa kegunaannya apa terkadang dari hal-hal seperti inilah justru jebakan-jebakan ibi sini datang tapi sedem juga ya politik kantor kalau dengan mengirimkan pencobaan-pencobaan seperti ini wow ini mengajarkan kebenaran atau sebaliknya tetapi faktanya memang ada loh bapak ibu saudara dan tidak sedikit dan tidak sedikit dan tidak sedikit ya mungkin buat bapak ibu saudara yang pernah sama-sama dengan saya satu tim dulu tahulah ya kisah-kisah bagaimana kita punya pemimpin yang dijebak yang terjebak ya ini ada yang dijebak ada yang terjebak gitu kan jadi kami dulu berusaha melindungi satu tim saling melindungi saling menjaga supaya jangan sampai ada yang terjatuh justru kita harus hati-hati di zaman akhir ini iblis setan kuasa kegelapan semakin gencar bapak ibu saudara semakin gencar sungguh mengerikan sungguh mengerikan tapi kita harus belajar berhati-hati dan berjaga-jaga kita patut mengupas hal-hal ini supaya apalagi ini yang seusia-seusia saya kadang kita tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang tetapi perkembangan zaman sekarang jauh lebih sadis jauh lebih bahaya nah sekarang di dalam konten saat ini berbicara politik gereja yang menyeramkan ini yang seharusnya gereja ini kan menjadi panutan menjadi tempat dimana kita bisa bersekutu bersama-sama orang-orang pilihan orang-orang kudus Tuhan kita bersekutu belajar kebenaran tetapi kalau prakteknya seperti ini gimana kalau yang dilakukan di dalam organisasi gereja ini seperti ini bagaimana apa yang diajarkan ke jemaat gitu loh jemaatmu dibawa kemana mengerikan kan ya jadi bapak ibu saudara harus pandai-pandai melihat pandai-pandailah berdiskusi dengan Tuhan bertanya dengan Tuhan kita mau beribadah kemana kita mau berjemaat kemana kita mau belajar yang mana ya pilih sendiri deh sering sekali kan kita masing-masing punya pilihan ya bahkan pernah ada orang yang berkata oh buat apa kalau misalnya pendeta itu khotbahnya bagus firmannya bagus tapi gak punya kuasa gak terjadi mujizat tidak bisa melepaskan setan orang-orang yang terlibat kuasa kegelapan gak ada kuasa dan dia jemaat ada yang mau selalu melihat oh selalu terjadi mujizat terjadi pelepasan 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 selalu ada yang begitu tuh ada setiap hamba-hamba Tuhan punya tugas masing-masing jadi tidak bisa kita generate sama ratakan semua kalau memang panggilan dia sebagai seorang pengajar ya dia pasti akan fokus ke dalam pengajaran kalau dia panggilannya sebagai penginjil ya pasti dia akan fokusnya kepada mujizat-mujizat hal-hal seperti ini jadi saat ini buat Bapak Ibu Saudara ayolah kita melek mata melihat saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan setiap hamba-hamba Tuhan ingat politik gereja ini tetap marak tetap terjadi saat ini dan apalagi kalau gereja tidak konsisten mengajarkan kebenaran dan tidak konsisten melakukannya maka praktek-praktek seperti ini pasti banyak terjadi mari Bapak Ibu Saudara jangan berkecil hati nah sahabat Tuhan Villa apa yang dipaparkan oleh pendeta tersebut ini memanglah sangat bagus ya fungsinya adalah untuk mewanti-wanti kepada pendeta yang lain agar berhati-hati dan tidak terjebak oleh jebakan-jebakan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi mereka memang pendeta ini tidak pernah menghujat Islam saya dengar semua videonya tidak ada yang menghujat Islam justru dia mengajak kepada kebaikan kepada temannya yang sesama pendeta itu tadi berbeda ketika seperti si Saifurin Ibrahim yang selalu menyerang-menyerang Islam ternyata pendeta ini adalah mengungkapkan fakta yang sebaliknya dimana di gereja sendiri terdapat praktik dan politik yang sangat kecil yaitu dengan menjebak pendetanya dengan seorang perempuan dan kemudian dijatuhkan mentalnya dijatuhkan keluarganya maka habislah kredibel dari si pendeta yang dimaksud sahabat Tuhan Villa demikian video dari kami semoga ini mengedukasi dan menambah wawasan kita tentang bagaimana sebetulnya isi di dalam gereja mereka wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apalagi ini orang-orang Kristen ini ada yang bilang begini iya bu makanya para pelacur itu gak mau masuk ke gereja kenapa karena mereka takut dihakimi kalau mereka datang pakai baju yang mini apa nanti orang Kristen bilang ini pelacur jangan salah pelacur kalau ke gereja gak pakai rok mini karena dia tahu dia lagi gak dinas benar gak dia orang-orang begitu kalau ke gereja sopan sodara pereman ke gereja sopan kenapa dia tahu itu rumah Tuhan tapi orang Kristen kadang kebalik-balik makanya ada pelacur datang ke gereja sodara dia gak mau datang lagi pendetanya ke rumahnya kenapa gak mau ke gereja lagi tanya istri pendeta gak mau saya malu kenapa banyak langganan saya coba lihat kanan kiri mempastikan tidak ada langganan terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati